Viral di media sosial, video yang memperlihatkan ban mobil sejumlah pengunjung Monas dalam keadaan kempis. Diduga ban-ban kendaraan itu digembosi karena diparkir sembarangan. Ada puluhan mobil yang bannya dikempiskan karena diparkir di pinggir jalan di sekitar area Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Video diunggah pada hari minggu kemarin di sejumlah akun Instagram, salah satunya di Jakarta Viral. Bukan hanya mobil pribadi, tetapi juga kendaraan minibus Elf. Para pemilik tidak protes karena mereka sadar telah melanggar aturan. Bagi pengunjung, seharusnya mereka memarkir kendaraannya di tempat yang sudah disediakan, yakni lahan parkir di seberang balai kota Jakarta. Jalan di sekeliling Monumen Nasional terlarang untuk parkir. Jadi jika ada pengendara atau pengunjung Monas yang melanggar aturan tersebut, harus menerima konsekuensinya, yaitu dikempiskan roda kendaraannya. Dan berikut laporan Prita Zega di kawasan sekitar Monas. Pemirsa sedang viral di media sosial, puluhan mobil yang terparkir di depan kawasan Monas, Jakarta ini mengalami ban kempes. Yang mana ban kempes tersebut terdiri dari mobil-mobil pribadi maupun juga mobil Elf yang mengangkut para pengunjung yang berkunjung di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah tempat parkir yang saat itu memang kendaraan-kendaraan ini parkir secara sembarangan. Ini yang Anda lihat saat ini adalah area yang memang dilarang parkir, ini terdapat pembatas. Ini adalah jalan raya pemirsa di depan Monumen Nasional yang memang ini juga diawasi oleh Dishub DKI Jakarta. Namun ada-ada saja para warga di sini yang masih saja melakukan parkir secara sembarangan hingga berujung ban mobilnya dikempesin pemirsa. Ini viral di media sosial pemirsa, ada salah satu akun yang memperlihatkan beberapa mobil, puluhan mobil tersebut. Bukan hanya ban mobil satu saja yang dikempesin, namun ada juga mobil-mobil yang ban mobilnya ini dikempesin sisi kiri dan juga sisi kanan. Mobil-mobil yang parkir di sini memang ini parkir secara sembarangan dan ini adalah area yang dilarang parkir. Yang artinya memang pihak Monas sudah menyiapkan area parkir bagi para pengunjung, yaitu ada di lapangan irti. Namun ada-ada saja para kendaraan-kendaraan dan juga warga yang masih saja nakal untuk memarkirkan kendaraannya di depan di sini pemirsa. Banyak juga netizen yang setuju dengan kebijakan ini karena untuk membuat para warga yang masih saja nakal untuk jerah. Begitu pemirsa, demikian dari Jakarta, Prita Zega, Bowo Iman, TV One menggabarkan.